Latihan nuklir perdana Rusia yang melibatkan peluncuran rudal balistik dan jelajah dipantau langsung oleh Presiden Vladimir Putin pada Rabu 26 Oktober. Kegiatan ini sekaligus sebagai unjuk kekuatan nuklir strategis yang pertama sejak invasi ke Ukraina. Sebelumnya, Rusia sudah mengumumkan pada Amerika Serikat bahwa mereka akan menggelar latihan tersebut. Latihan ini mengindikasikan bahwa konflik yang terjadi selama 8 bulan di Ukraina berpotensi berubah menjadi nuklir. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soegov melaporkan pada Putin bahwa latihan itu dimaksudkan untuk menyimulasikan serangan nuklir besar-besaran oleh Rusia sebagai balasan atas serangan di negara itu. Manuver ini mengikuti peringatan Putin soal kesiapan menggunakan semua cara dalam menangki serangan di wilayah Rusia. Selama latihan Rusia pada Rabu 26 Oktober, sebuah rudal balistik antarbenua berbasis darat, Yars, diuji-coba dari situs peluncuran Plesets Utara. Latihan itu juga termasuk peluncuran rudal uji dari semenanjung Kamchatka di timur jauh Rusia. Sebagai bagian dari latihan, pembom strategis TU-95 juga meluncurkan rudal jelajah kesasaran latihan. Perekrutan tentara Afganistan Kremlin mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa semua tugas yang ditetapkan untuk latihan telah terpenuhi dan semua rudal yang ditembakkan mencapai target yang ditentukan. Manuver Rusia yang melibatkan komponen darat, laut, dan udara dari triad nuklir telah melakukan setiap tahun untuk melatih kekuatan nuklir negara itu dan menunjukkan kesiapan mereka. Latihan serupa sebelumnya diadakan hanya beberapa hari sebelum Putin mengirim pasukan ke Ukraina. Kegiatan ini dilakukan hampir bersamaan dengan latihan nuklir tahunan yang digelar oleh NATO di Eropa Barat Laut yang berlangsung hingga 30 Oktober mendatang. Latihan NATO yang dijuluki State Fast Noon melibatkan sekitar 60 pesawat termasuk pembom jarak jauh B-52 AS dan jet tempur yang mampu membawa senjata nuklir. Namun mereka tidak melibatkan bom langsung.